Gagal juara di Malaysia Open tahun 2024 Nasib apa Si Yuki yang bergelar raja tanpa mahkota? Tunggal putra China, Si Yuki gagal memenangkan gelar juara Malaysia Open tahun 2024 setelah kalah di final, Minggu 14 Januari 2024 kemarin. Si Yuki dipaksa menyerah Anders Anton Sen Denmark di final Malaysia Open tahun 2024. Dalam laga berdurasi 55 menit, Si Yuki kalah dengan skor 21 banding 14 dan 21 banding 13 melawan Anton Sen. Kekalahan melawan Anton Sen jelas pakut disesalkan Si Yuki yang berstatus sebagai unggulan ketujuh. Keberhasilan mengalahkan Victor Axel Sen pada laga semifinal seakan tidak mampu dimanfaatkan Si Yuki untuk menjuarai Malaysia Open tahun 2024. Kekalahan melawan Anton Sen akhirnya membuat Si Yuki harus puas menempati posisi runner-up di Malaysia Open edisi kali ini. Tak hanya itu, kegagalan menjuarai Malaysia Open seakan memperpanjang puasa gelar yang dirasakan Si Yuki di BWF World Tour. Sejak tahun lalu, Si Yuki kerap kali mendulang kekalahan pada laga-laga penting terutama di final turnamen. Sebutan raja tanpa makota pun seakan layar disematkan kepada Si Yuki yang sering gagal menang di partai puncak. Ya, Si Yuki memang sering bernasib apes dalam perjuangannya mengembalikan kedikdayaan nomor tunggal putra China sejak tahun lalu. Pada tahun lalu saja, Si Yuki tercatat lebih banyak menjadi finalis ataupun semifinalis ketimbang menjadi juara. Di beberapa turnamen, Si Yuki harus rela kalah di partai puncak sehingga dipaksa agar puas menjadi runner-up saja. Mulai dari runner-up Lenglen, Japan Masters hingga teranyar BWF World Tour Finals tahun 2023, Si Yuki juga harus puas menjadi semifinalis di beberapa turnamen mulai Indonesia Masters, Thailand Masters, Korea Open, China Open, hingga Denmark Open, bahkan pada ajang BWF World Tour Finals. Si Yuki lagi-lagi harus puas menjadi runner-up setelah kalah di partai puncak teranyar, gelar juara yang sudah di depan mata dalam ajang Malaysia Open tahun 2024 kembali melayang dari tangan Si Yuki. Hingga pada akhirnya Si Yuki benar-benar harus rela tidak mampu mengangkat satupun trofi meski performanya cukup stabil. Nasib apas bergelar raja tanpa mahkota selayaknya cocok disematkan kepada Si Yuki atas performanya dalam satu terakhir ini, beruntung. China tetap saja bisa membawa gelar juara dari ajang Malaysia Open tahun 2024, meskipun Si Yuki yang menjadi salah satu wakil andalan China gagal menang di sektor tunggal putra. China setidaknya berhasil membawa pulang dua gelar juara dari Malaysia Open tahun 2024 lewat nomor ganda putri dan ganda putra dari sektor ganda putri, pasangan Liu Shengsu Tanning yang memenangkan perang saudara di final, lalu di sektor ganda putra. Pasangan Liang Wei Kang Wang Can juga mampu menang dramatis di partai puncak. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.